Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang? Ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi? Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan. Apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelangganan kekuasaan tanpa pengawasan? Rule by law. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, khasasi manusia. Sejak zaman prakemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Sebagianlah keputusan yang tidak tepat. Dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita bulan lalu, yaitu proses pemilihan umum yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garisbawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak, pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih. Yang bisa membawa kepercayaan publik setelah memperkuat fondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas di pemerintahan yang terpilih akan diragukan. Lebih jelas, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin mahkamah konstitusi. Ketika pemimpin mahkamah konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir mengeragakan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi maka fondasi negara kita fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya yang mulia kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil pilkada populasi kecil tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Dan kami nanti melalui tim hukum nasional dan tim nasamin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Kami apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa ini adalah titik klimaks risuah proses yang panjang penggerogotan atas demokrasi di mana praktek-praktek intervensi dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan-pelan tergerus. Oleh karena itu yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi di hadapan yang mulia kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita. Di pundak yang mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita. Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat dengan rasa hormat dan penuh harap mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Mohon kepada Hakim Konstitusi yang kami muliakan untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan. Semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk memertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Terima kasih.